Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains the Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di luar pavilion kian-kian, di bawah sinar bulan, bayangan kesepian Ouyang Duantian membentang sangat panjang. Setetes air mata jatuh di wajahnya yang tegas. Segera, matanya tegas dan dia berpikir, putri, ayah sudah memikirkannya. Ayah berjanji pada ibumu yang sudah meninggal untuk merawatmu dengan baik. Baru sekarang ayah tahu bahwa tujuan dari senjata ajaib yang kamu pesan, agar ayah membuatkannya untukmu, itu untuk mencegah jiwa kaisarmu dikendalikan oleh teknik pupil manusia. Dan ternyata, kamu mencengah agar Tan Yun tidak mengendalikanmu. Ini benar lebih jelas, barusan di Aula VIP, Tan Yun tidak mengendalikanmu sama sekali. Semua kata-kata yang kamu jawab salah, semua yang kamu ucapkan pada Tan Yun adalah kebohongan. Putri, kamu sangat egois, demi ayahmu, kamu lebih baik menyerahkan hidupmu, dan biarkan Tan Yun membawamu pergi. Baiklah, aku akan mencari Tan Yun, dan mengatakan yang sebenarnya, ucap Ouyang Duantian. Setelah mengambil keputusan, Ouyang menerobos ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat keluar dari mansion tuan kota. Dia melepaskan kesadaran abadi dan dengan cepat meluas ke malam, dan akhirnya menemukan Tan Yun di langit malam 2 miliar di timur. Sebelum dia bisa mengirimkan suaranya, Tan Yun telah berubah menjadi sinar ungu dari langit berbintang, menghilang di atas susunan teleportasi raksasa, dan memasuki Aula Ruang Waktu. Tan Yun menemukan formasi teleportasi yang ditandai mengarah ke Chang Feng Sian Cheng. Setelah masuk, dia merangsang formasi teleportasi dengan batu abadi kelas atas dan menghilang. Alasan mengapa Tan Yun ingin pergi ke Chang Feng Sian Cheng adalah karena kota ini adalah yang paling dekat dengan Istana Rahasia Sembilan Surga. Ketika Ouyang Duantian tiba di Aula Ruang dan Waktu, Tan Yun tidak terlihat dimanapun, dia melihat formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di dinding dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Dalam susunan teleportasi raksasa, ribuan Aula Ruang Waktu dibangun, dan di setiap Aula Ruang Waktu, ada susunan teleportasi yang mengarah ke kota-kota abadi yang penting di jutaan kota di bawah yurisdiksi kota abadi Tong Tian. Oleh karena itu, Ouyang Duantian sama sekali tidak tahu Tan Yun telah memasuki formasi teleportasi menuju kemana. Tepat ketika Ouyang Duantian menghela nafas, Tan Yun sudah melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu dengan kecepatan tinggi. Sembilan hari kemudian, di tengah hari, setelah penyamaran, Tan Yun muncul di Aula Ruang dan Waktu di pintu keluar gerbang kota Chang Feng Sian Cheng. Dia melewati kerumunan yang ramai di Aula, meninggalkan Aula Ruang dan Waktu, dan setelah terbang keluar dari gerbang kota, dia terbang melintasi langit di atas hutan yang luas dan tak terbatas. Tan Yun tahu bahwa jauh di dalam hutan adalah pusat dari sembilan surga Hong Meng. Dalam sekejap mata, Tan Yun terbang di langit selama 21 hari, dan akhirnya mencapai kedalaman hutan, tetapi melihat sebuah monumen raksasa menembus langit, berdiri di hutan. Ada tulisan pada prasasti itu nyaring dan kuat. Monumen batas istana rahasia sembilan surga, di luar kematian. Tan Yun melayang di depan monumen batas dan memalingkan muka, tetapi melihat ke hutan di belakang monumen batas, menara puluhan ribu dewa berdiri dengan anggun. Di bawah kuil, ada puluhan ribu kaisar dari ranah kaisar abadi dan 36 kaisar agung dari peringkat pertama hingga kesembilan dari ranah kaisar agung, duduk bersila di sekitar menara kuil dalam bentuk cincin. Saudara ketiga, apakah menara adalah pintu masuk ke istana rahasia sembilan surga, ucap Tan Yun bertanya kepada dewa tertinggi Wu Xin di Aula Lingqiao Dao melalui transmisi suara. Ia, kakak tertua, Wu Xin Sang Shen menjawab, lantai atas menara ini adalah pintu masuk ke istana rahasia, ucap Wu Xin. Ketika Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, di bawah menara, semua kaisar dan kaisar kuat tiba-tiba membuka matanya dan menatap Tan Yun. Salah satu dari mereka, seorang orang tua dari urutan kesembilan dari alam kaisar agung, memiliki pupil berwarna hijau. Ketika Tan Yun dan orang tua itu saling memandang dari kejauhan, dia berkata dengan terkejut, mata ilusi patah, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa mereka yang memiliki mata peri ilusi patah dapat menembusnya dengan satu mata, dan siapapun dapat menggunakan teknik penyamaran. Tan Yun tahu bahwa sekarang di mata lelaki tua itu, dia telah mengungkapkan wujud aslinya. Faktanya memang begitu. Orang tua bernama Jiang Taihui dapat melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah orang berdosa yang harus ditangkap oleh seluruh alam abadi sembilan surga. Jiang Tai berkata dengan tajam kepada 35 kaisar agung dan puluhan ribu kaisar abadi. Dengarlah orang tua itu adalah Tan Yun setelah menyamar. Jika dia mati, Ak akan melihat mayatnya, dan orang tua ini akan melapor kepada kaisar besar, ucap Jiang Tai. Oke, kemudian, pusat kekuatan dari kaisar abadi dan alam kaisar agung, naik ke langit, seperti awan gelap, dan mengelilingi Tan Yun di luar monumen batas. Dan Jiang Taihui terbang ke puncak menara. Jiang Taihui yang sedang duduk bersila di dingceng menara dewa, membungkuh dan berkata, lapor kepada kaisar agung penglai, Tan Yun ada di hutan penglai, dan baru saja bawahan memerintahkan semua orang untuk membunuh Tan Yun, ucap Jiang Taihui. Kaisar besar penglai perlahan membuka matanya, dan matanya yang keruh mengungkapkan warna kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Hahaha, oke, selama aku membunuh Tan Yun, aku bisa memberikan kontribusi. Apakah aku perlu mengambil tindakan? Ucap kaisar besar penglai. Mendengar ini, Jiang Taihui dengan hormat berkata, melapor kepada kaisar, Tan Yun hanyalah seekor semut tingkat pertama dari alam kaisar abadi, tidak perlu ambil tindakan, ucap Jiang Taihui. Iya, kaisar penglai menganggup dan berkata, kaisar ini telah menyentuh penghalang urutan ke-12 dari alam kaisar agung, dan sekarang aku akan mundur. Masalah membunuh Tan Yun akan diserahkan kepadamu, ingat, setelah membunuh Tan Yun, aku akan mengirim kepalanya ke kaisar abadi, apakah kamu mengerti? Ucap kaisar besar. Balahan mengerti, ucap Jiang Taihui. Setelah Jiang Taihui menerima perintah, dia menghilang begitu saja, dan saat berikutnya muncul di luar menara, melayang di atas hutan dengan kecepatan tinggi, dan menuju Tan Yun. Suis-suis, pada saat ini, 35 kaisar agung, berkedip-kedip dari kehampaan, mengepung Tan Yun. Setelah itu, puluhan ribu orang kuat di alam kaisar abadi mengepung Tan Yun dengan lapisan air. Wosh, seberkas sinar abu-abu muncul di atas kepala Tan Yun, berubah menjadi Jiang Taihui yang berjubah abu-abu. Jiang Taihui menatap Tan Yun dan tertawa liar, Hahaha Tan Yun Tan Yun, kamu benar-benar memiliki jalan ke surga dan kamu tidak pergi, dan tidak ada pintu ke neraka untuk kamu masuk. Wajahmu berubah, jadi kamu kira aku tidak bisa melihatnya, hahaha. Tan Yun, kamu pemberani, hari ini lelaki tua ini akan membiarkanmu mati tanpa penguburan, ucap Jiang Taihui. Hahaha, Tan Yun berkata, apa, aku takut mati, nyawa kakek dipertaruhkan di sini, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengambilnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jiang Tai melambaikan tangannya, bajingan ini berani memarahi kita, patahkan kakinya, potong lidahnya, lalu mencungkil matanya, ucap Jiang Tai. Biarkan aku datang, ucap salah satunya pria tegap dengan tinggi badan sekitar 10 kaki dan berada di tingkat 6 alam Kaisar Agung Meraung, hutan di bawah. Getaran bersenandung, dan dedaunan jatuh, saya tidak tahu apa langit yang tebal, lihat triknya, ucap pria tegap itu. Bas, saat kekosongan bergetar dan runtuh, pria kuat itu mengangkat tangan kanannya yang besar dan menyerang Tan Yun. Menghadapi pukulan keras dari pria kuat itu, Tan Yun tampak ketakutan dan berdiri di udara, sepertinya dia tidak punya waktu untuk menghindar. Bang, retak, dengan suara keras, kepalan tangan raksasa dari pria kuat itu menghantam kepala Tan Yun. Tiba-tiba, darah berceceran dan tulang yang patah berterbangan dengan suara yang jelas dari retakan tulang. Di mata semua orang yang terkejut, mereka menemukan bahwa Tan Yun tidak terluka, tetapi tinju pria kuat itu meledak. Adegan ini luar biasa. Anda tahu, pukulan orang kuat sudah cukup untuk menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat pertama. Ah, Tan Yun, bagaimana bisa kepalamu begitu keras? Ucap pria kuat itu berteriak seperti babi. Bukan hanya kepalaku yang keras, tapi kakiku juga sangat keras, ucap Tan Yun. Begitu selesai berbicara, tubuhnya tampak seperti anak panah yang tajam di depan kepala orang kuat itu, dan ujung kaki kanannya tertekuk ringan di ujung hidung pria kuat itu. Kaca, dengan sentuhan ringan, setelah tulang hidung pria kuat itu hancur, seluruh kepalanya yang besar meledak. Tabrakan, mayat tanpa kepala dari bukit berotot, disemprot dengan darah, jatuh ke dalam kehampaan. Menghadapi pemandangan di depannya, 35 kaisar agung, termasuk Jiang Tai Hui, benar-benar ngeri. Dan puluhan ribu kultifator kerajaan kaisar abadi yang menjebak Tan Yun, semuanya pucat dan gemetar ketakutan. Tan Yun melihat sekeliling pada semua orang dengan dingin, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Sebaliknya, mari kita lakukan, ucap Tan Yun. Jiang Tai memalingkan hatinya, menghadap 34 kaisar agung, dan berkata dengan tajam, saya tidak percaya, kita tidak bisa membunuh dia sendirian. Ayo pergi bersama, ucap Jiang Tai. Segera, 35 orang mengeluarkan senjata ajaib mereka dan menyerang Tan Yun. Di depanku, Tan Yun, mereka yang berada di bawah peringkat ke sebelas alam kaisar agung, semuanya semut, ucap Tan Yun mencibir, matanya memancarkan cahaya dingin, lalu menghilang dari udara tipis, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, tampaknya seperti ada 35 Tan Yun muncul di sebelah 35 pusat kekuatan, dan masing-masing melemparkan pukulan. Kenapa kamu begitu cepat? Kamu hanya peringkat pertama dari alam kaisar agung, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Aku tidak ingin mati. Aku juga tidak ingin mati. Kaisar Penglai, tolong bantu. Ceritan ketakutan dan teriakan bantuan dari 35 orang berhenti tiba-tiba. Bang-bang-bang. Hampir pada saat yang sama, kepala 35 orang diledakkan oleh Tan Yun, dan 35 mayat jatuh ke dalam kehampaan. Kami bukan lawannya. Ayo kabur. Melarikan diri. Puluhan ribu kultifator kaisar abadi, seperti burung yang ketakutan, sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah dan melepaskan tembakan ke udara. Jangan coba-coba melarikan diri, serahkan seluruh hidupmu padaku. Tan Yun berkata dengan tajam, saudara ketiga tembak, ucap Tan Yun. Wu Xin muncul dari udara tipis di sebelahnya. Segera, Tan Yun mengorbankan pedang ilahi pembunuh Hong Meng dan membantai puluhan ribu musuh dengan Wu Xin Supreme. Betul sekali. Ini pembantaian. Puluhan ribu orang kuat di ranah kaisar abadi benar-benar lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun dan Wu Xin, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan kecepatan terbang mereka, di bawah pengejaran Tan Yun dan keduanya, benar-benar terlalu lambat. Uf plop, wow, plop plop, dalam sekejap, langit dicuci dengan darah, dan mayat jatuh ke hutan penglai. Hanya dalam tiga napas, Tan Yun telah membunuh lebih dari enam ribu musuh. Dua hal sialan, hentikan untuk kaisar, tiba-tiba, dengan raungan tua, kaisar besar penglai terbang keluar dari menara, melingkar dengan kekuatan kaisar Fenglei, berubah menjadi seberkas cahaya, menuju Tan Yun, dengan secara tidak sengaja, dewa meledak. Pada saat ini, kaisar penglai sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan sedikit usaha, 36 bawahan alam kaisar agung dan lebih dari enam ribu bawahan kaisar abadi telah meninggal, kemarahan tak berujung menelan dada kaisar penglai. Tetapi saat berikutnya, kemarahan di hati kaisar penglai digantikan oleh kegembiraan, karena dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Dia mengunci pedang ilahi di tangan Tan Yun dengan kesadaran abadi, dan berkata dengan penuh semangat. Itu benar, pedang di tangan Tan Yun persis sama dengan pedang ilahi Hong Meng yang pernah kulihat di klasik. Bagus, selama saat aku membunuh Tan Yun, pedang divine dari mantan Hong Meng Supreme akan menjadi milik kaisar, ucap kaisar penglai. Tan Yun mengeluarkan pedang divine pembunuh Hong Meng, apakah dia ceroboh? Tidak, tentu saja tidak. Dalam hati Tan Yun, selama pedang pembunuh Hong Meng ditampilkan, itu berarti dia akan membunuh musuh yang melihat pedang ini. Pu Chi, setelah Tan Yun menusuk tengkorak musuh dengan pedangnya, dia menoleh dan menatap lelaki tua yang terbang ke arah. Matanya yang berbintang penuh dengan semangat juang, orang tua, kamu pasti kaisar penglai, kan? Kamu menyuruhku berhenti? Tentu saja, aku akan berhenti, tapi premisnya adalah aku ingin membunuh mereka semua terlebih dahulu. Saudara ketiga, bunuh, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan Wuxin Sang Shen memulai pembantaian lagi. Kaisar penglai, Anda harus membalas kami. Tuan Kaisar Agung, balas dendam untuk anak-anak kecil ini. Teriakan putus asa segera menghilang, meninggalkan lebih dari 4.000 kaisar abadi yang kuat. Ketika dua orang membantai, kaisar besar penglai sudah berdiri di langit, ribuan kaki di depan Tan Yun. Tan Yun, kaisar besar penglai menatap pedang ilahi pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun, matanya yang keruh penuh keserakahan. Jika kaisar agung tidak salah, pedang ilahi di tanganmu adalah milik mantan makhluk tertinggi Hong Meng, pedang pembantaian Hong Meng. Menurut catatan klasik, setelah jatuhnya mantan tertinggi Hong Meng, pedang tidak ada yang tahu di mana itu, selama Anda memberi tahu kaisar di mana Anda mendapatkan pedang, kaisar akan meninggalkan mayat Anda, ucap kaisar penglai. Mendengar itu, Tan Yun berhati-hati di dalam hatinya, tetapi dia memiliki ekspresi merendahkan di wajahnya, di mana aku menemukannya, aku tidak ingin memberitahumu. Oh, omong-omong, kamu memiliki beberapa penglihatan, dan Anda masih dapat mengenali bahwa ini adalah pedang ilahi pembunuhan Hong Meng oleh Hong Meng Supreme, ucap Tan Yun. Hahaha, kaisar secara alami menginginkannya, ucap kaisar penglai. Oh, ya, hahaha, Tan Yun tertawa dan berkata, saya ada pedang suci Hong Meng Supreme lainnya di sini, apakah Anda menginginkannya, ucap Tan Yun. Apakah kamu benar-benar memilikinya, ucap kaisar penglai. Mata kaisar penglai bersinar dengan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Ya, tentu saja ada, Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak percaya, lalu aku akan menunjukkan kepadamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, kaisar penglai berkata dengan tidak sabar, Tan Yun, bagaimana menurutmu, apa benar-benar ada sebelas pedang ilahi Hong Meng yang tersisa, selama kamu memberikan semua pedang ilahi kepada kaisar besar, kaisar besar akan menggunakan jaminan pribadinya untuk membiarkan, kalian berdua pergi, hari ini, kamu membunuh lebih banyak dari 10 ribu bawahanku, tidak ada yang mengungkitnya, bagaimana, ucap kaisar besar penglai. Apakah ini benar, ucap Tan Yun, saat Tan Yun berbicara, sedikit kelicikan melintas di matanya. Akankah Tan Yun memberi penglai pedang ilahi kaisar besar Hong Meng? Tentu saja tidak, yang diinginkan Tan Yun hanyalah kesempatan untuk membentuk formasi pedang ketika kaisar penglai tidak siap, tidak lebih. Kaisar ini selalu menepati janjinya, kaisar penglai berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun, hanya ada dua jalan di depanmu. Pertama, kamu benar-benar menyerahkan sebelas pedang ilahi Hong Meng yang tersisa kepada kaisar besar, dan kaisar besar akan membiarkanmu tidak mati. Kedua, jika kamu berani mengolok-olok kaisar ini, kaisar besar akan membuatmu terbakar menjadi abu, ucap kaisar besar penglai. Mendengar ini, Tan Yun memikirkannya dan berkata, Oke, aku akan memberikannya padamu, ucap Tan Yun. Segera, di bawah kendali Tan Yun, pedang primordial sebelas tangan yang melayang di belakang pikirannya terbang keluar dari alisnya dan melayang di depan Tan Yun. Kaisar penglai menatap pedang dewa sebelas tangan dengan penuh semangat, dan suara bergetar. Tidak, itu benar, sebelas pedang dewa ini adalah pedang dewa yang tercatat di zaman klasik, Tan Yun. Cepat berikan kepada kaisar agung, ucap kaisar besar penglai. Oke, lanjutkan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dengan lambayan tangan kanannya, sebelas pedang Hongmeng terbang ke arah kaisar penglai. Tepat ketika kaisar penglai bersemangat, Tan Yun berteriak, formasi pedang pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Su, segera, sebelas pedang primordial prime, seperti kembang api yang bermekaran di langit, berserakan di sekitar Tan Yun, dewa tertinggi Wuxin, dan kaisar agung penglai dengan kecepatan kilat. Bas, saat kehampaan beriak seperti air, sebelas pedang primordial berputar dalam sebuah cincin, dengan kecepatan ekstrim, dan tirai cahaya setinggi langit meletus. Menyelubungi mereka bertiga, melihat Tan Yun, dia berseru, Tan Yun, siapa kamu? Apakah bisa mengatur formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap kaisar besar penglai. Kaisar agung penglai telah melihat deskripsi dari klasik, tentang pengaturan arah pedang ilahi Hongmeng. Pada saat ini, meskipun dia tidak dapat 100% yakin bahwa Tan Yun sedang menyiapkan susunan pedang pembantaian Hongmeng, di dalam hatinya, dia seharusnya benar. Siapa? Tan Yun mencibir. Orang tua, aku akan memberitahumu ketika kamu akan mati, ucap Tan Yun. Sombong, kaisar penglai menunjukkan keganasannya, kamu adalah bajingan kecil yang berada di luar kendalimu, bahkan jika kamu dua kaisar agung dengan kekuatan peringkat ke-12, kalian dapat mundur sepenuhnya, apakah anda berpikir bahwa anda berdua dapat membunuh kaisar agung ini? Karena anda tidak tahu urusan saat ini, maka setelah kaisar agung membantai kalian berdua, semua pedang ilahi itu semua milikku juga. Setelah jeda, kaisar penglai tiba-tiba membuka mulutnya, angin dan guntur membantai kuali ilahi abadi, ucap kaisar penglai. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari mulut kaisar penglai, dan tiba-tiba meroket dari kekosongan Hongmeng. Sebuah tripod ilahi setinggi 10.000 kaki. Divine Cauldron adalah artefak luar biasa tingkat kedua, cahaya divine meletus dari cauldron raksasa, menyebabkan puluhan ribu makhluk abadi di Hongmeng void ditutupi dengan celah ruang gelap yang besar. Wooo, kaisar penglai mendorong ke arah Feng Lai itu Sian Sending dengan kedua tangan di udara. Segera, kekuatan kaisar angin di telapak tangan kirinya mengalir ke ding ilahi dengan cepat. Telapak tangan kanannya menyembur keluar, dan kekuatan melonjak dari kaisar guntur disuntikkan ke dalam kuali Feng Lai slatering imortal. Bunuh, ucap kaisar penglai. Kaisar penglai melambaikan tangan kanannya, dan angin dan guntur membantai kuali abadi, dengan keras menghancurkan kekosongan, dan bertabrakan dengan Tan Yun. Saudaraku hati-hati, ucap Wooxin Sang Shen memegang pedang suci dan berteleportasi ribuan kaki. Ketika dia datang untuk menyelamatkan Tan Yun, Tan Yun tiba-tiba berteriak, Saudara ketiga hati-hati, ucap Wooxin. Tabrakan ke arah Wooxin yang tidak disengaja. Kematian membelah langit, ucap Wooxin. Tubuh Wooxin Sang Shen melonjak dengan kekuatan kaisar kematian yang mengerikan. Dia menarik kembali, memegang pisau dan menyerang kuali yang datang untuk menekannya, tiba-tiba menebas dari udara. Boom! Segera, sinar pedang hitam 10 ribu kaki merobek kekosongan primordial dan menebas kuali ilahi 10 ribu kaki. Bang! Dalam suara keras yang memekakan telinga, setelah cahaya pedang menghancurkan 10 ribu kaki kuali ke udara, itu runtuh. Hah! Bocah bertopeng, kamu memiliki 2 pukulan. Jika kamu berubah menjadi kaisar tingkat 8 biasa, kamu pasti akan dihancurkan oleh kuali kaisar ini. Bahkan jika kamu adalah kaisar tingkat 11, kamu akan mati, namun kamu tidak apa-apa, ucap kaisar pengelai cukup terkejut, dan kemudian dia menyeringai. Tampaknya kaisar ini harus menunjukkan kekuatannya, jadi Anda benar-benar tidak dapat berpikir bahwa kaisar ini adalah kucing yang sakit. Gelombang angin, ombak langit, naga guntur, naga menghancurkan sembilan surga. Kedua anak hina, pergi ke neraka, ucap kaisar pengelai. Dengan oman kaisar pengelai, tiba-tiba, pancaran di kuali para dewa menjadi terang, dan kekuatan kaisar angin yang mengandung kekuatan ilahi, seperti gelombang langit, itu menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju dewa tertinggi Wuxin. Pada saat yang sama, kekuatan kaisar guntur meraung seperti sembilan naga guntur, bergegas menuju Tan Yun dengan cepat. Aura mengerikan Jiutiao Wan Zhang Leilong menyelimuti Tan Yun, dan dalam sekejap, wajah, leher, dan bahkan kulit di sekujur tubuhnya pecah. Saudara ketiga, kekuatan orang ini memang pantas, jangan gegabuh, dan bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu, ucap Tan Yun berkata dengan tajam, dan dia menggunakan tubuh dominasi ruang angkasa, dan ukuran tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Tubuh tirani macam apa ini? Ukuran tubuhnya bisa melambung hingga ukuran yang sangat besar, ucap kaisar penglai. Ketika kaisar penglai menunjukkan tampilan yang luar biasa, pedang ilahi pembantai Hong Meng di tangan Tan Yun melonjak hingga 3.000 kaki. Seni pedang dewa pembantaian Hong Meng, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, napas Tan Yun meroket dengan liar, mendekati tingkat ke-11 dari alam kaisar agung. Tan Yun memiliki dua latihan utama, yaitu seni pedang pembantaian Hong Meng dan formasi pedang pembantaian Hong Meng. Jika dua latihan utama dilakukan sendiri, kekuatan gaib dalam formasi pedang pembantaian Hong Meng akan lebih kuat daripada seni pedang pembantaian Hong Meng. Tetapi jika Tan Yun melemparkan seni pedang pembantaian Hong Meng ke dalam formasi pedang ilahi Hong Meng, maka semua kekuatan magis dalam seni pedang pembantaian Hong Meng akan meningkat 10 kali lipat dalam kekuatan dan kecepatan kekuatan gaib itu kuat sebesar 30%. Pada saat ini, meskipun Tan Yun mengilhami seni pedang pembantaian Hong Meng, dia tidak segera menggunakan kekuatan magis seni pedang. Dia tahu bahwa dalam kasus pertandingan dekat, kartu truf akan selalu dibiarkan sampai akhir. Selain itu, karena pembalikan waktu dan sangkar ruang, dua kekuatan gaib dari tubuh hegemoni Hong Meng, kecuali Tan Yun menghadapi waktu tergesa-gesa, dia tidak akan pernah menggunakannya. Karena setelah dua kekuatan magis digunakan, mereka tidak dapat digunakan dalam waktu satu tahun. Dan sudah kurang dari setahun sejak Kaisar Abadi Jiutian dan Kian Kian menikah, jika itu digunakan hari ini, maka akan ada dua cara yang lebih sedikit untuk menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini, sembilan naga guntur setinggi 10 ribu kaki sudah bergegas menuju Tan Yun. Lima elemen menghancurkan tinju dewa, Lima elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Tan Yun berpikir, tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang besar dan menakjubkan melonjak keluar dari Hong Meng Void. Kekuatan lima elemen dengan cepat bergabung menjadi kepalan tangan pemusnahan 3 ribu kaki dan lima elemen berwarna-warni dari kehampaan. Pada saat yang sama, kekuatan lima elemen melonjak keluar dari langit purba lagi, dan dalam angin kencang, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa setinggi 3 ribu kaki. Saat berikutnya, tinju penghancur lima elemen membombardir kepala naga guntur dan telapak pembantaian lima elemen ditampar di punggung naga guntur lainnya. Boom, boom. Dalam dua suara keras, 20 ribu naga guntur zang, tinju penghancur lima elemen, dan telapak pembantai lima elemen menghilang bersama dalam tabrakan. Sangat kuat, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun terkejut, tujuh naga guntur yang tersisa telah muncul 30 ribu kaki di depan Tan Yun. Pada saat kritis ini, Tan Yun berkata dengan tegas, angin dan guntur berjanji mematahkan tombak langit, tombak menembus para dewa, ucap Tan Yun. Segera, ada embusan angin di Hongmeng Void yang luas, dan kekuatan guntur yang menyelaukan seperti naga berkeliaran dari langit. Uh, di tengah angin yang mengamuk seperti hantu yang menangis, kekuatan angin berubah menjadi bayangan tombak raksasa dari kehampaan. Semua bayangan tombak raksasa yang melayang di atas kepala Tan Yun cukup mengejutkan. Boom! Saat kekosongan runtuh satu demi satu, kekuatan guntur seperti naga menembus bayangan tombak seperti kilat. Kemudian, bayangan tombak ilusi menjadi kenyataan. Pergi, ucap Tan Yun. Dengan teriakan keras dari Tan Yun, semua tombak raksasa setinggi seribu kaki menyatu menjadi semburan tujuh tombak raksasa, masing-masing menghadap tujuh naga guntur setinggi sepuluh ribu kaki. Boom! Seiring dengan tujuh suara gemuruh, tujuh semburan tombak raksasa dihancurkan oleh tujuh naga guntur di mata Tan Yun yang luar biasa. Meskipun kekuatan tujuh naga guntur anjok, mereka masih membombardir Tan Yun. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun setinggi empat ribu kaki, memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng setinggi tiga ribu kaki, berkedip satu demi satu dari kekosongan Hong Meng, dengan sembilan sinar cahaya pedang, menghancurkan tujuh naga guntur. Di sisi lain, dewa tertinggi Wuxin juga memegang pedang ilahi dan menghancurkan tren yang menelannya. Hehehe, kedua lelaki kecil itu memiliki beberapa cara, dan kalian benar-benar dapat menahan serangan dari kuali ilahi kaisar besar. Kaisar Penglai mencibir, matanya tertuju pada Tan Yun, jika kaisar besar tidak salah menebak, kamu harus mendapatkan itu, apakah itu warisan dari Hong Meng Supreme? Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan angin dan guntur sambil mengerahkan kekuatan lima elemen, ucap Kaisar Penglai. Tan Yun seperti musuh besar, bagaimana jika aku mendapat warisan dari Hong Meng Supreme? Karena aku di sini, orang yang mati hari ini pasti kamu, ucap Tan Yun. Sombong dan bodoh, Kaisar Penglai berkata dengan jijik, Sekarang, aku ingin kamu tahu bahwa Kaisar ini luar biasa. Sihir Penglai, ucap Kaisar Penglai. Kaisar Penglai berpikir, napas tiba-tiba melonjak ke urutan ke-12 dari alam Kaisar Agung. Ulau Dewa Penglai, pengorbanan, ucap Kaisar Penglai. Dalam sekejap, cahaya hitam menembus alis Kaisar Agung Penglai, dan berubah menjadi pulau hitam dari langit di atas kepalanya. Pulau itu menggantung di udara, seluas 30 ribu kaki persegi, dan ada rumput pedang berdaun enam hitam dan hutan lebat yang tumbuh di pulau itu. Tan Yun menatap pulau itu, pupil matanya menyusut, dan dia berkata dengan linglung. Artefak tingkat rendah tingkat 3, ucap Tan Yun. Ya, Anda memiliki penglihatan, Kaisar Agung Penglai berkata dengan acuh-ta'acuh. Pulau Dewa Penglai Kaisar Agung ada dalam senjata ajaib ruang dan waktu, butuh 39 ribu tahun pemurnian untuk membuatnya. Tanaman dan pohon di atas semuanya adalah senjata sihir. Sekarang, kalian semua harus mati untuk Kaisar ini, ucap Kaisar Penglai. Kaisar Penglai mencubit tangannya pada kesempatan taktik, adegan mengejutkan terjadi. Sesuos. Segera, di Pulau Dewa Penglai, rumput pedang enam daun dengan panjang penggaris, enam daun naik ke langit, merobek kekosongan, dan menggantung di depan Kaisar Penglai. Ses. Segera setelah itu, ribuan daun rumput pedang enam daun dan daun hitam tak berujung di hutan naik ke langit, menembus kehampaan, dan melayang di depan Kaisar Penglai. Daun hitam legam ini misterius. Berputar dari kehampaan dalam lintasan misterius. Bas. Dalam getaran kehampaan, kekuatan Kaisar Besar Penglai meletus dari angin dan guntur, mengalir ke semua daun hitam. Segera, daun tak berujung meletus dengan cahaya hitam, dan setiap daun pada saat ini adalah senjata ajaib yang mengandung kekuatan Kaisar Angin dan Guntur. Pecah menjadi puluhan ribu keping untuk Kaisar ini, bunuh, ucap Kaisar Penglai memberi perintah. Daun seperti lautan, seperti dua potong air laut hitam yang menelan langit Hongmeng, melahapnya ke arah Tan Yun dan Dewa Wuxin. Napas yang keluar dari setiap daun membuat Tan Yun dan Dewa Wuxin gemetar ketakutan. Saudaraku, kamu harus lebih berhati-hati, ucap Wuxin. Saat Dewa Wuxin berteriak, ada butiran keringat di dahinya. Segera, tangan kirinya meraih formula ajaib dari dadanya, dan tangan kanannya mengepalkan pedang suci dan itu menghilang dari langit Hongmeng. Hanya satu demi satu pisau kematian mekar di langit menuju daun seperti air laut hitam. Tan Yun tidak berani gegabu, dia berteriak dengan suara keras, pedang penghancur ruang dan waktu, menghancurkan surga, ucap Tan Yun. Ini kekuatan magis yang kuat dalam formasi pedang pembantaian Hongmeng. Segera, di Hongmeng void, semburan waktu yang sangat besar, seperti air terjun di luar langit, turun ke langit. Tabrakan, pada saat yang sama, dengan suara gelombang yang bergejolak, gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia, dari kedalaman Hongmeng void, mengalir ke dalam semburan waktu. Dalam sekejap, semburan waktu dan gelombang ruang bergabung menjadi pedang raksasa dengan panjang 10 ribu kaki. Pedang raksasa-raksasa itu transparan seluruhnya, dan di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu yang kaya dan kejam. Di bawah kendali Tan Yun, penghancur ruang waktu tampaknya membebaskan diri dari belenggu ruang dan waktu, merobek kekosongan, dan menghantam daun itu. Dang-dang-dang-dang. Dalam suara bunga api, emas dan besi, pedang kepunahan ruang waktu mengubah daun menjadi lautan, membelah dari tengah. Segera, sepertiga dari daun hitam legam hancur. Namun, Tan Yun sama sekali tidak senang, karena pedang kepunahan ruang dan waktu telah penuh lubang pada saat ini, dan segera, itu ditelan oleh daun hitam yang tersisa dan menjadi tidak terlihat. Hati Tan Yun tenggelam, dan ekskalibur Hong Meng di tangan kanannya berubah menjadi seberkas cahaya, tertelan di antara alisnya dan tergantung di benaknya. Anak Tan Yun, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal, kamu sama sekali bukan tandingan kaisar ini, ucap kaisar penglai menyeringai lagi dan lagi. Tan Yun menutup telinga. Pada saat ini, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari telapak tangan kanan Tan Yun. Segera setelah itu, titik cahaya hitam pekat itu membengkak dengan kekuatan kematian yang ganas, berubah menjadi cambuk hitam legam yang panjangnya 8 ribu kaki. Cambuk kematian yang dihancurkan oleh dewa. Cambuk langit, bunuh, ucap Tan Yun. Tan Yun melolong panjang, yang membuat gendang telinga kaisar penglai sakit. Pada saat berikutnya, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng, dengan tubuh seperti gunung, menari dengan cambuk penghancur kematian 8 ribu kaki, dan bergegas ke lautan daun hitam seperti itu. Bang bang bang, cambuk panjang dari langit menari sangat cepat di lautan daun hitam, dan sementara daun hitam dihancurkan, cambuk panjang juga dengan cepat dimusnahkan. Dalam sekejap mata, ketika hanya seribu lembar daun hitam seperti lautan yang ditinggalkan oleh Tan Yun, cambuk kematian di tangan Tan Yun telah dimusnahkan dan menghilang. Puci-puci, dengan suara mengerikan dari senjata tajam yang memotong daging dan darah, ribuan daun hitam, dengan hembusan darah, menembus leher, dada, lengan, tangan, dan kaki Tan Yun. Ribuan daun hitam menghilang, dan pada tubuh Tan Yun setinggi 4.000 kaki, darah menyembur keluar dari ribuan lubang darah yang mengejutkan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!